selamat menikmati 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 terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati media media tidak punya laptop ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati tablet menikmati 2x selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang perpotongan selamat menikmati 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 5X tadi kan rumusnya yang kita cari itu 5X1 plus 3Y1 5X plus 3Y seperti ini lalu kalian enter setelah itu tadi kan kita mau cari nilai yang apa namanya 5X plus 3Y tinggal kita masukkan ini ya tinggal kita masukkan F kemudian buka kurung tadi kan untuk titik potongnya disini adalah titik potongnya itu A ya A ya disini A, kalian masukkan A A nya yang besar ya, kalian klik ABC nah ini kalian klik yang sini untuk tanda ada strip topi itu kalian klik terus kalian klik A langsung di enter nah hasil dari nilai 5X1 plus 3Y1 itu adalah negatif 27 sangat mudah kan untuk mencari nilainya bagaimana ada yang ketinggalan ada yang ketinggalan ketinggalan jauh bu ada bu saya sampai mana sampai mana kalau saran saya kalian itu banyak latihannya pakai GeoGebra nanti pas ujiannya kalian sudah luas soalnya seperti ini langsung ngerjain nggak ada 1 menit sudah selesai satu soal ini mulai dari awal mungkin kalau masih dari awal mungkin nggak apa-apa ya kalau dari awal ini kita klik dulu ya sayang gimana ya diulang dari apa lagi dari soal tadi ya tadi kan kita mau mencari nilai untuk soalnya dulu kalian sudah paham belum soalnya ini soal ujian IPS juga nah ini kita mau mencari nilai dari 5X1 sama 3Y1 ya dari dua persamaan itu tadi langkah awal kita itu menggambar garisnya terlebih dahulu 2X plus 5Y nya sama X plus 4Y nya atau kalau kalian mau menuliskan fungsinya terlebih dahulu juga tidak masalah ya kalau di sini aduh ini kalau harus harus kita dulu tadi persamaan pertamanya itu adalah 2X plus 5Y sama dengan 12 ya kalian ketik 2X plus 5Y sama dengan 12 kemudian kalian enter hasilnya seperti ini sudah sudah belum sudah 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 ya kemudian yang kedua X plus 4Y itu sama dengan 15 15 kemudian kita enter lagi ini yang kedua sampai sini sudah sudah bu sudah sudah ya sudah langkah selanjutnya kita cari titik potong kalian klik di peralatan di sini ya peralatan terus klik perpotongan dua objek terus kalian klikkan di garis merah sama orange ini yang satunya nah diperolehlah perpotongan titik A untuk nilainya berapa kalian klik di aljabar lagi oh ternyata A itu adalah negatif 9,6 sampai sini sudah 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 bu kemudian tadi yang fungsi yang akan kita cari itu adalah 5X1 plus 3Y1 berarti kita menuliskannya itu adalah F maaf di ABC ya itu F kemudian di 1 2 kalian buka kurung X koma Y kemudian sama dengan 5X plus 3Y kemudian kalian enter setelah itu sudah sampai sini sudah bu setelah itu kalian kan mau cari nilainya ini hasil dari F X koma Y ketika perpotongan tadi ya kita masukkan F buka kurung langsung A klik ini A besar ya kalau A kecil nanti tidak kebaca A besar seperti ini langsung kalian enter nah ketemulah nilai dari 5X1 plus 3Y1 itu adalah negatif 27 ya mudah kan nanti sering-sering aja banyak latihan ini nanti pas ujian kalian kalau ada soal seperti ini kan mudah sekali mempersingkat waktu ya ada pertanyaan dari kasus ini ini satu kasus yang pertama nanti saya akan menjelaskan tiga kasus ada pertanyaan ada kendala tidak kita lanjut ke yang kasus dua kasus dua saya akan sharekan untuk soalnya oh ini kasus itu ya ini kasus dua tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi objektif f x y itu sama dengan dua x plus tiga y dengan fungsi kendalanya itu ada empat batasan itu kemudian kita dicari mencari nilai maksimum dan minimum langkah pertamanya bagaimana ini sama dengan cara yang tadi langkah awalnya kalian tuliskan fungsi f x y pada menu tadi aljabar silahkan langsung ditulis ini f x y sama dengan 2 x plus 3 y saya juga akan menuliskan disini ini cara membersihkannya langsung ini ya kalian klik di menu kemudian clear all kemudian ini discard saja tidak disimpan menuliskannya bagaimana untuk fungsinya f x koma y itu sama dengan 2x plus 3y 2x plus 3y 3y seperti ini langsung kalian tekan enter sudah semuanya sudah ditulis ini sudah ya kita lanjut menulis kendala menulis kendalanya yang tadi kan ada banyak kendala kita akan tulis disini kendalanya itu adalah ini ya x plus y lebih besar sama dengan 4 x plus y kurang dari sama dengan 4 x lebih besar sama dengan 2 dan y lebih besar sama dengan 1 kita tulis kendalanya langsung saya kasih trik yang cepat ya disini langsung kita tulis semuanya jadi x plus 2 y tadi kan lebih besar sama dengan ya tapi kita disini kan mau lihat dulu daerahnya kita tulis saja lebih besar lebih besar dari 4 seperti ini kemudian kalian klik dan dan nya itu dapatnya dari mana itu sebelah abc itu ada simbol tagar dan itu silahkan di klik kemudian pilih dan dan itu seperti topi itu ya itu kemudian ditambah balik lagi x plus y x plus y kurang dari tadi kan kurang dari sama dengan kita tuliskan kurang dari 4 nah kemudian untuk syarat yang ketiga kendala ketiga tadi adalah x lebih besar sama dengan 2 ini kita tuliskan dan lagi dan syaratnya itu adalah x lebih besar sama dengan 2 kemudian dan lagi masih ada satu syarat lagi dan y lebih besar y lebih besar sama dengan satu lalu kita klik ini kalian sudah menulis entah bu pelan-pelan yes belum bu ini saya berpanjang dulu silahkan kalian tulis dulu ya ini kalau sudah nanti silahkan di-enter sudah selesai sudah ya kalau sudah langsung di-enter ya nanti kalian akan mendapatkan gambarnya itu seperti ini jadi yang kita cari itu daerahnya ini ya nah yang di-hasil ini kemudian kita kan disuruh mencari nilai titik maksimum sama minimum tuh kita akan cari dulu perpotongan titik tapi langkahnya bagaimana kalian menuliskan syaratnya satu per satu terpisah dengan simbol sama dengan ya contohnya seperti apa disini X plus X langsung kalian mengikuti plus 2Y itu sama dengan 4 karena untuk GeoGebra ini tidak bisa membaca petidak samaan ya 4 langsung kita enter kemudian tadi kendala kedua itu adalah X plus Y X plus Y itu kurang dari ini tidak kita tulis kurang dari tapi sama dengan sama dengan 4 kita enter kemudian kendala yang ketiga tadi X sama dengan 2 kemudian kita enter lagi yang satunya Y sama dengan 1 kita enter lagi sudah kalau sudah kita cari perpotongan titiknya caranya sama dengan yang tadi kalian klik peralatan kemudian perpotongan 2 titik kemudian silahkan di klik kalian mau mencari titik yang mana kita kan ini tadi ada segitiga ini ada arahnya berarti kita perpotongan dari yang garis ini sama yang X tadi ada titik A kemudian Y sama dengan 1 sama yang garis ini ya kemudian yang terakhir itu adalah yang di titik ini ini sama yang tegak lurus diperolah titik A B dan C sudah ketemu titiknya atau ada yang keliru jadi kalian klik yang perpotongan objek ini ya setelah aktif itu tombolnya akan tebal seperti itu kemudian kalian mau cari perpotongan yang mana apakah yang garis ini kelihatan tidak kursor saya ya kursornya tidak kelihatan kecil pak tap itu soalnya laptopnya tidak bisa beda bagi laptop sama Android ini loh garis yang tadi yang ini ini kelihatan garis yang ini sama ini tadi kan sebentar saya ulang dari awal saja ini nah kalian klik yang cari kita mau segitiga nih segitiga kemudian kalian cari yang sini nih klik yang garis ini sama garis yang sini diperoleh titik potong A paham tidak yang saya sampaikan tidak tidak pak coba saya akan jelaskan sebentar ya ya punya saya jajar genjang bu jajar genjang berarti jajarnya salah sama tidak ada yang sama tidak dengan punya saya sama ya sama ya yang benar sama tapi kalau ada yang salah berarti tadi garisnya ada yang salah memasukkan ya jadi begini misalkan tadi kan cari perpotongan dua garis ya misalkan garis ini sama garis ini kalian kan berarti cari titik ini kan ya kalau dalam kasus tadi tadi kan seperti ini kemudian seperti ini ya nah kalian tadi kan cari garis disini sini sama sini kan ya ini A B C kalau nyari titik A itu kalian yang di klik itu ini ya awalnya kalian klik yang perpotongan dua garis tadi kemudian kalian klik garis ini sama garis yang sini nanti akan ketemu titik potong A kalau kalian mencari titik potong B berarti yang kalian klik itu adalah garis ini sama garis yang ini nanti akan ketemu titik potong B sama yang C kalau kalian cari titik potong C disini berarti kalian klik yang garis ini dan yang ini akan ketemu titik C begitu ya bisa ya diaplikasikan ke GeoGebra ya bisa ya kita coba saya ulang dari awal ini klik peralatan kemudian klik perpotongan dua objek kemudian silahkan kalian klik garis yang sini nah ini sama yang ini nanti akan diperoleh titik A seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi kemudian untuk memperoleh titik yang disini ya ini kalian tinggal klik sini sama garis ini titik B sama ini sama ini diperoleh titik C ada yang sudah berhasil saya sudah ya sudah semua ya kita lanjut ya nah kalian klik klik di aljabar klik di aljabar kalian akan melihat titik potongnya oh ternyata titik potongnya itu adalah 2,2 3,1 kemudian C nya itu adalah 2,1 langkah selanjutnya kita cari apa tadi kan kita itu disuruh mencari nilai maksimum dan minimum ya ya tinggal kita masukkan tadi bersamaannya sudah ada F X,Y nya 2X plus 3Y sekarang tinggal kita masukkan nulisnya begini F sama seperti yang tadi buka kurung A besar langsung enter kan ada 3 titik tuh luas daerahnya yang membatasi berarti kemudian selanjutnya ini A sudah kemudian F B ini ya B kita enter kemudian yang ketiga itu adalah F C kita enter sudah ketemu semuanya nilainya F A nya itu adalah 10 F B nya adalah 9 dan F C nya adalah 7 berarti bagaimana nilai maksimumnya itu adalah 10 dan nilai minimumnya adalah 7 seperti itu mudah kan bagaimana tanggapannya kalian ketinggalan atau bisa mengikuti bagaimana bisa bentar bu bentar sambil nanti kalau sudah kalau pelatihannya sudah selesai ya maksudnya kalian kalau mengulang lagi kan itu yang saya share modulnya tadi sudah ada ya langkah step by step hilang ibu apanya yang hilang pember nya sudah semuanya bisa ya berarti mengerjakannya untuk soal yang tadi bagaimana ada pertanyaan ini tadi untuk dua model apa namanya program linear nanti kalian butuh latihan saja pasti nanti ketemunya akan lebih cepat ini kan baru pertama pegang GeoGebra pasti juga istilahnya sangat lama ini habis ini apa kesalahan klik seperti itu sebenarnya lebih mudah itu menggunakan laptop itu lebih komplit juga bagaimana untuk yang kasus ini sudah selesai semuanya sudah selesai semuanya sudah bu ada pertanyaan tidak gampang apa susah lumayan belum terbiasa susah lebih susah mana sama menghitung manual susah ini susah ini bu karena belum terbiasa sumpah susah yang ini bu karena belum terbiasa saja kalian jadi lama saya akan kasih contoh lagi misalkan saya itu mau disuruh menghitung begini ada soal matematika itu disuruh menghitung integral luas jarah yang dibatasi oleh x kuadrat begini sebelah saya ulang jadi ada fungsi itu yang pertama fungsi pertama itu adalah x kuadrat kemudian fungsi yang kedua disini adalah x plus 2 coba dihitung luas daerahnya ini kan sama dengan luas daerah ini kan ini soal IPS ada loh ujian ini kan sama dengan integral dari F2 dikurangi F1 ya seperti itu dalam waktu kurang dari 1 menit kalian bisa menyelesaikan soal ini caranya bagaimana saya kasih contoh ya disini ini kalian kesulitan karena baru pertama pegang saja nanti kalau kalian sudah terbiasa pasti bisa tadi kan yang pertama itu adalah x kuadrat ya untuk x kuadrat itu seperti ini kemudian yang fungsi kedua tadi adalah berapa tadi x plus 2 x plus 2 seperti ini nah kalian disuruh menghitung luas yang perpotongan ini perpotongan antara garis merah sama garis kuning caranya bagaimana kalian klik disini kalian cari titik potongnya dulu seperti itu ya kemudian sudah ketemu baru kalian menghitung integralnya ini kan integral ya langsung integral f maaf g koma f koma x a koma x b enter ketemulah hasil integralnya itu 0 maaf 4,5 mungkin kalian bilang susah karena belum pegang geogebra baru pertama nanti kalau kalian sudah biasa pegang geogebra itu menyelesaikan soal integral kemudian volume dimensi kemudian jarak antara dua titik kemudian turunan kemudian persamaan tadi linier seperti ini itu akan sangat mudah sekali begitu itu yang bisa saya sampaikan mungkin ada pertanyaan mau saya lanjutkan waktu kita hanya satu jam ya ini ada pertanyaan tidak saya mau tanya iya nyari integralnya tadi dimana ya oh nyari integral tertarik ya disini ya mbak misalkan nih ada fungsi tadi kan saya menuliskan fx sama gx ya kalian mau cari integral nah integralnya kalian klik di fx mbak f oh saya belum share screen ya sebentar saya share screen kan kalian kalian klik di fx mbak fx disini ada turunan ada integral kalian klik saja integralnya ini ya klik integral misalkan nih kalian mau menghitung integral ini bentar ya kalian disuruh menghitung integral batasnya 1 sampai 2 x pangkat 3 plus 1 seperti itu ya kemudian dx cara mencarinya bagaimana x pangkat 3 plus 1 dx x berarti kalian menuliskan fungsinya dulu fungsinya tadi x pangkat 3 x pangkat 3 kemudian tadi plus 1 ya plus 1 kemudian di enter di enter kemudian kalian langsung klik integral ya integral kemudian kalian masukkan saja fungsinya fungsinya tadi kan h h koma kemudian x nya x buka kurung buka kurung disini itu tadi batasnya itu adalah berapa tadi batasnya batasnya adalah 1 dan 2 ya berarti disini 1 oh langsung tidak usah kasih fungsi langsung 1,2 seperti langsung ketemu 4,75 untuk luas yang dibatasi oleh ini ya 1 dan 2 nah ini luasnya jadi integral dari x pangkat 3 plus 1 batas bawah 1 dan batas atas 2 itu adalah 4,75 mudah kan untuk menghitung integral karena ini sangat instan pakai aplikasi ya bisa mbak dikta bisa bu iya mungkin ada pertanyaan lain ini untuk integral nanti untuk geometri silahkan kalian download yang geogbra untuk geometri ya karena sendiri-sendiri kalau yang kita pakai ini itu khusus untuk persamaan seperti itu ada pertanyaan lain jangan terasa silahkan ada kita hanya diberi waktu sampai setengah setelah ibu iya waktunya soalnya cuma satu jam saja silahkan ada yang ditanyakan ini jadi silahkan nanti untuk bisa sering berlatih karena baru pertama menggunakan mungkin belum familiar nanti kalau seling menggunakan aplikasi ini untuk latihan persamaan yang sering anda dapatkan di mata pelajaran di sekolah nanti bisa untuk latihan sendiri sering menggunakan nanti akan lebih familiar lebih terbiasa karena mungkin ini kelihatan baru pertama kali memegang pertama kali nanti coba dibandingkan kalau yang sudah familiar dengan yang dicoba menghitung manual dengan menggunakan aplikasi ini lalu sudah familiar lebih cepat dengan menghitung untuk mencari manual dengan menggunakan aplikasi itu kira-kira nanti banyak latihan banyak menggunakan aplikasi ini silahkan ada pertanyaan waktu masih ada beberapa menit 3 menit lagi silahkan silahkan sambil menu pertanyaan silahkan absensi melakukan presensi di link yang sudah saya share di kolom chat silahkan melakukan presensi di sana terima terima Halo, ada enggak yang mau bertanya? Anak-anak kemana ini? Ada yang tanya? Kamu ngapain mau ngupeng? Ayo! Halo, Iqta, Pak Helena, Sandra. Mungkin ini kan pelatihannya virtual juga ya Pak. Jadi banyak kesulitan. Nah, coba kalau tetap langsung. Langsung bertanya ini yang dimaksud di mana. Lain kali bisa nanti buka sudah. Iya, iya. Kalau tidak ada, silakan melakukan presensi ya. Di link presensi yang sudah saya share di kolom chatting. Oke, gitu. Mungkin anak ini sudah setengah sebelas. Jadi kita diberi waktu hanya satu jam sampai jam setengah sebelas. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain bisa disampaikan kepada... Sudah ada grup atau bu? Sudah ada, Pak. Boleh ditanyakan di grup ya? Ya, boleh ditanyakan melalui grup secara langsung ya. Kalau ada kesulitan atau ada pertanyaan lain mengenai penggunaan dari aplikasi publik lainnya. Terima kasih kepada Pak Muslim Ering. Pak Muslim. Sampai waktunya kami telah diberikan waktu untuk memberikan sedikit share ilmu mengenai penggunaan dari aplikasi. Ini kepada siswa di SMA Negeri di Bapak Suwakarta. Mudah-mudahan nanti tidak hanya sampai di sini, tidak hanya ini saja. Mungkin nanti ke depannya bisa lebih menjalin, apa namanya, kerjasama lagi. Tidak hanya di pelatihan-pelatihan. Mudah-mudahan nanti kalau pandemi ini sudah berakhir, kita bisa bertemu secara langsung, bertatap muka langsung di sekolahan. Nanti kita bisa menindakkan cuti atau mengadakan kerjasama yang lain. Kemudian kita berdoa, semoga segera bisa bertemu bertatap muka langsung di sekolahan. Itu ya. Itu terima kasih Pak Muslim Ering. Terima kasih Ibu Normalita Sari. Dan terima kasih pada adik-adik semua ya. Tetap semangat belajar ya. Meskipun pandemi, meskipun dari darin ya, melalui media online dari rumah masing-masing, tetap namanya menuntut ilmu dimanapun ya. kita berada dalam keadaan apapun, ya kita harus tetap semangat, tetap wajib kita menuntut ilmu ya. Jadi jangan bersegihati, jangan berkecil hati, jangan malas. Tetap semangat untuk menuntut ilmu gitu ya. Teman-teman, adik-adik. Ya Pak. Ya Pak. Ya Pak. Baik, terima kasih. Semangat, tetap semangat. Meskipun di rumah harus tetap semangat, harus kita belajar. Dengan sampai nanti di rumah tidak belajar ya. Nah kita yang guru dan IE tetap belajar. Meskipun kita itu tidak ketemu langsung, tetap bertatap muka langsung itu, kita itu juga mikir ya. Bagaimana cara solusi yang terbaik untuk memberikan, apa namanya, imun transfer imun kepada anak didik kita. Didik kita itu tidak cuma, tidak diam ya. Sebetulnya kita itu juga berusaha, semaksimal mungkin, bagaimana caranya untuk bisa transfer imun kita kepada apa namanya, anak-anak didik kita. Itu ya. Jadi tetap semangat, tetap berdoa, tetap jaga kesehatan, semoga kita tetap diberikan kesehatan, sehingga nanti, insya Allah nanti kalau pandemi berakhir, kita jinkan oleh pemerintahnya, untuk bisa bertatap muka langsung, secara langsung di sekolahan, nanti kita akan bertemu. Baik, itu terima kasih Pak Musi Meri, Bunga Marita. Baik, selamat pagi. Mungkin kita tutup bersama-sama dengan belajaran. Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Kita ageri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eri, Pak Bunga Marita ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.